pasti, dia harus tetap berada meskipun sekarang dia merupakan guru di majlis taklimnya yang dihadiri oleh gurunya dahulu yang pernah mengajarkan kepada dia ilmu, tetap dia harus menghormati gurunya tersebut jangan pula dia merasa bangga merasa angku, merasa lebih baik dibandingkan gurunya, ini diantara sepat sombong Nabi mengatakan dalam sebuah hadis tak bisa masuk ke dalam surga orang yang memiliki sepat sombong meskipun seculam hatinya Nabi mengatakan sombong itu sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain ketika si murid merasa dia lebih tinggi lebih hebat dibandingkan gurunya pada hari ini dia duduk di majlis ilmu dia maka dia sudah memiliki sifat sombong maka dia harus buang, dia harus bersikap tetap menghormati gurunya yang hadir di majlis ilmunya tersebut